selamat malam kembali lagi di kanal YouTube saya ya Selamat malam untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi ini jadi di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya mengenai preprint ya atau pengalaman saya mengunggah versi preprint dari hasil pelitian yang pernah saya buat jadi di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu preprint kemudian bagaimana cara kita mengunggah preprint dan apa manfaatnya untuk peneliti atau teman-teman yang saat ini sedang melakukan pelitian dan akan menyelesaikan pelitian tersebut jadi kalau teman-teman membaca beberapa referensi yang ada di internet preprint itu adalah versi pracetak dari sebuah hasil pelitian jadi biasanya kan setelah kita melaksanakan pelitian kita harus apa namanya menyusunnya dalam sebuah artikel ilmiah kemudian mengirimkannya ke jurnal ilmiah untuk publikasi nah di antara bagian itu kita sebagai peliti itu bisa melakukan pengarsipan mandiri dari hasil pelitian yang kita lakukan jadi kita sebagai peliti itu bisa menyimpan hasil pelitian kita mengarsipkan ya baik secara offline atau secara online biasanya kita sebagai peliti itu lebih banyak mengarsipkannya secara offline ya artinya bahwa kita hanya menaruh hasil pelitian tersebut di laptop di komputer atau di flash disk dan mungkin nanti akan mengirimkannya ke jurnal ilmiah nah kelemahan dari pengarsipan secara offline tersebut komunitas akademik itu tidak mengetahui secara cepat ya hasil pelitian kita artinya bahwa masih ada jeda waktu antara hasil pelitian kita yang nanti akan diterbitkan di jurnal dengan kecepatan akses dari pembaca lain terhadap hasil pelitian kita nah solusinya adalah kita bisa mengarsipkan hasil-hasil pelitian kita itu secara online atau dengan kata lain kita bisa membuat mohon maaf mengunggah ya hasil penelitian awal kita ke dalam sebuah preprint server sehingga kita bisa melaporkannya dalam bentuk online sehingga hasil penelitian awal kita itu bisa dibaca oleh komunitas akademik dan bisa diberikan feedback yang bermanfaat untuk perbaikan artikel kita sebelum dikirimkan jurnal ilmiah jadi dari pengalaman saya yang manfaat pertama dari kita mengunggah versi preprint dari artikel kita itu adalah mempercepat diseminasi ya atau pelaporan kita terkait dengan hasil riset yang kita lakukan kepada komunitas akademik jadi itu manfaat pertama agar lebih jelas saya bisa jelaskan langsung di dalam video ya jadi kita mulai saja video kali ini nah ini adalah beberapa versi preprint ya atau pracetak dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan jadi dulu ketika saya selesai melakukan sebuah pelitian saya pernah berpikir bagaimana caranya saya memper melaporkan ya hasil pelitian ini secara cepat ke komunitas akademik karena kalau kita mungkin mengirimkan ke jurnal kemudian melalui melalui proses review tentu membutuhkan waktu yang lama ya dari ketika kita menemukan hasil riset kita sampai nanti publikasi diterbitkan oleh jurnal ilmiah dan dibaca oleh komunitas akademik nah kemudian saya mengenal waktu itu yang namanya in archive ya sebuah preprint server pertama di Indonesia yang waktu itu platformnya terintegrasi dengan open science framework yang laman resminya kita buka saat ini jadi ketika saya membaca beberapa materi terkait preprint pracetak itu manfaat pertamanya adalah kita sebagai peliti itu bisa dengan cepat ya melaporkan hasil pelitian kita ke komunitas akademik dengan melakukan pengarsipan mandiri secara online jadi dengan kita mengarsipkan hasil-hasil riset kita secara online maka komunitas akademik itu bisa membaca hasil riset kita dengan lebih awal meskipun nantinya kita akan terbitkan juga di sebuah jurnal ilmiah jadi sebenarnya ini adalah apa ya folder ya folder saya yang bersifat online yang bisa diakses oleh komunitas akademik ini sama saja dengan folder saya yang ada di komputer tapi bedanya adalah kalau di komputer kan orang lain tidak bisa mengetahui hasil riset saya tapi ketika saya taruh di sebuah platform preprint bersifat online dan semua orang bisa mengakses itu maka dengan kata lain saya bisa melaporkan hasil pelitian saya dengan lebih cepat komunitas akademik juga bisa membaca lebih dengan lebih awal dan mereka bisa memberikan saran atau feedback kepada saya terkait dengan hasil riset yang pernah saya lakukan seperti itu jadi ini dulu saya unggah di Inarchive tapi sekarang Inarchive sudah berubah ya menjadi server sendiri itu punya server sendiri yaitu Rinarchive namanya sekarang yang masih sebagai preprint server pertama dari Indonesia nanti kita akan bahas sedikit mengenai Rinarchive ya jadi ini adalah folder saya yang ada di OSF di Open Science Framework yang bisa dibaca secara langsung oleh peneliti-peliti lain atau komunitas akademik tapi memang semua disini sudah saya terbitkan di jurnal ilmiah ya apa namanya paper ini karena memang pengarsipan mandiri ini sebenarnya bukan publikasi ya meskipun kita taruh dia di dalam sebuah apa namanya platform yang bersifat online dan bisa diakses atau bahkan diunduh oleh orang lain tapi ini bukan merupakan sebuah publikasi karena tidak ada ISSN seperti itu tidak ada mungkin ISBN dan hanya punya DOI saja jadi ini merupakan pengarsipan mandiri yang saya lakukan jadi saya hanya menyimpan di sini dan tidak merupakan sebuah publikasi ilmiah jadi ini bukan contoh dari sebuah publikasi ilmiah karena di sini mungkin tidak ada seperti tadi ISSN ISBN kemudian tidak ada peer review nya dan seterusnya jadi ini hanya pengarsipan mandiri yang saya lakukan sebagai peneliti bedanya bahwa ini adalah pengarsipan mandiri secara online di mana saya bisa melaporkan hasil riset saya kepada komunitas akademik secara cepat dan komunitas akademik juga bisa mengetahui hasil riset saya dan memberikan feedback yang baik untuk perbaikan nanti isi artikel sebelum dikirimkan ke jurnal ilmiah oke kita lihat ya satu contoh artikel yang pernah saya taruh di sini oke jadi ini artikelnya berjudul apa namanya kapabilitas perusahaan ya terkait dengan pelaporan terintegrasi di perusahaan seperti itu jadi di sini disini sudah tersedia secara publik ya jadi ini saya unggah sebelum paper ini dikirimkan ke jurnal ilmiah ya dan sekarang ini sudah terbit di jurnal ilmiah jadi memang paper ini adalah hasil penelitian saya dan sebelum dikirimkan ke jurnal ilmiah saya taruh di unggah di preprint rin archive waktu itu yang terintegrasi dengan USF sehingga dia bisa dibaca oleh komunitas akademik yang lain jadi ini adalah file papernya yang sudah saya susun sesuai dengan penulisan artikel ilmiah kemudian dan downloadnya itu sudah sampai 324 ya jadi ini saya unggah sekitar 3 tahun yang lalu kalau tidak salah ini yang sebelum apa namanya yang terakhir saya unggah 3 tahun yang lalu nah ini yang 3 tahun lalu ya dan sekarang itu di download di unduh sudah 324 orang jadi menariknya ini sama seperti saya menaruh di dalam komputer tapi saya taruh dia secara daring secara online sehingga orang lain itu bisa membaca dan mengunduh paper ini secara gratis dan ini juga terindeks di Google Scholar ya kalau sepengalaman saya tapi sekali lagi bahwa ini bukan sebuah publikasi ilmiah yang bersifat formal jadi kalau tujuan saya di sini sebenarnya untuk melaporkan agar lebih awal gitu ya kepada komunitas akademik dan mendapatkan saran jadi pengalaman saya ketika saya mengunggah preprint itu ada beberapa email yang masuk bertanya mengenai hasil pelitian ini kemudian bertanya mengenai apa yang bisa dikembangkan dari hasil pelitian ini ada yang juga meminta datanya dan seterusnya jadi memang diskusi akan jauh lebih menarik ketika kita mengunggah hasil pelitian kita di awal ya apa namanya sehingga komunitas akademik itu bisa mengetahui lebih awal gitu jadi di sini ada material tambahan yang saya taruh kalau tidak salah ini ada data juga teman-teman bisa memasukkan hasil wawancara misalkan atau transkrip wawancara atau dokumen yang terkait dan seterusnya kemudian di sini ada DOI nya yang bisa kalau kita mau sebarkan ke komunitas akademik atau di grup-grup akademik kita tinggal copy ini misalkan atau kita tinggal copy link dari atau tautan dari paper ini kemudian ini ada lisensinya ini ada tanggal publikasi ya meskipun ini bernama publikasi tapi kalau kita lihat di beberapa materi preprint ini bukan publikasi ilmiah dan tidak bisa kita akui ini sebagai sebuah publikasi ilmiah karena seperti itu tadi preprint adalah sebuah pengarsipan mandiri yang secara apa namanya secara mandiri ya dilakukan oleh peneliti itu sendiri seperti itu jadi sebenarnya kalau kita mengunggah paper di preprint server ya itu tujuannya untuk pertama adalah agar hasil penelitian kita itu cepat diketahui oleh publik itu yang pertama kemudian kita bisa yang kedua itu manfaatnya adalah kita bisa menyebarkan ya hasil penelitian awal kita ke grup-grup akademik gitu apa namanya sehingga mereka tinggal lihat papernya kemudian membaca memberikan saran karena kan disini ada kontak kita taruh ya ada email kemudian ada nama penulis autorsnya siapa dan seterusnya kemudian yang ketiga ini juga sebenarnya untuk menghindari plagiasi ya menurut saya karena dengan lebih cepat kita melaporkan hasil penelitian kita maka orang-orang yang misalkan saya membaca sebuah preprint gitu maka saya tidak akan mungkin mencuri idenya atau memplagiasi papernya meskipun saya tahu itu akan terbit di jurnal iminya ya karena disana sudah ada identitas siapa yang mengunggah preprint tersebut gitu jadi sebenarnya ini juga sangat penting untuk menghindari plagiasi jadi ketika kita selesai penelitian kemudian menyusunnya dalam sebuah laporan ilminya kita bisa langsung unggah di sebuah server preprint untuk pengakuan awal ya dalam tanda petik bahwa kita sudah melakukan riset ini dan ini hasilnya gitu sehingga orang lain itu tidak mungkin lah dia akan mencuri ide kita atau bahkan memplagiasi hasil dari penelitian kita seperti itu jadi itu tiga manfaat yang pertama saya dapatkan ketika saya mengunggah paper di sebuah preprint server kemudian yang keempat itu tentu adalah saran ya atau feedback dari komunitas akademik yang membaca paper kita jadi pengalaman saya ketika saya selesai mengunggah di sebuah preprint server itu saya kirimkan tautannya ke beberapa komunitas akademik grup-grup akademik di WhatsApp gitu misalkan atau Telegram dan mereka membaca kemudian ada yang mengunduh kemudian ada yang mengirimkan ke email gitu yang bertanya apa yang bisa dikembangkan kemudian ada yang meminta datanya kemudian ada yang meminta hasil analisa datanya dan seterusnya jadi memang preprint ini sangat penting bagi kita sebagai peliti sebagai sarana untuk apa namanya pelaporan awal ya dari hasil penelitian kita dan saya tegaskan bahwa ini bukan sebuah publikasi ilmiah jadi meskipun teman-teman sudah unggah di preprint teman-teman juga tetap bisa mengirimkan ke jurnal ilmiah jadi saya rasa semua pengelola jurnal ilmiah sudah memahami apa itu preprint yaitu ya hanya pengersipan mandiri yang dilakukan secara online dan bukanlah sebuah publikasi seperti itu jadi kalau teman-teman sudah mengunggah di preprint server gitu jadi teman-teman tidak bisa aku itu sebagai sebuah publikasi yang formal teman-teman harus tetap mengirimkannya ke jurnal ilmiah jadi dari paper ini itu ada beberapa saran yang saya dapatkan kemudian saran itu saya masukkan dalam paper ini setelah saya perbaiki kemudian saya baru kirimkan ke sebuah jurnal ilmiah seperti itu jadi itu pengalaman saya ya ketika saya mengunggah sebuah paper di preprint server jadi dengan cara seperti itu saya bisa memberikan informasi kepada komunitas akademik bahwa ini loh hasil penelitian saya dan tolong berikan saran dan komentar sebelum hasil penelitian ini saya kirimkan ke sebuah jurnal ilmiah jadi ini ibaratnya sama seperti sebuah folder yang ada di komputer saya ya tapi kalau saya hanya taruh di komputer tentu orang lain tidak bisa mengetahui hasil dari penelitian saya tapi jika saya taruh di atau saya arsipkan ya atau saya simpan gitu di sebuah platform dari preprint server yang tersedia secara online maka semua orang bisa mengakses membaca memberikan saran dan itu juga akan membuat sebuah diskusi yang menarik di komunitas akademi kita nah jadi karena dulu in archive itu sudah terpisah ya dengan platform dari open science framework jadi data saya masih tersimpan di usf disini dan sekarang in archive itu sudah berganti menjadi rinarchive ya jadi ini bekerja sama dengan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia itu alamatnya ada di rinarchive.lipi.go.id jadi rinarchive ini adalah server preprint di Indonesia jadi kalau kita lihat website rinarchive ini ya ini ada beberapa hasil penelitian yang sudah terbit ya yang sudah diunggah di preprint ini jadi sebenarnya ini adalah hasil-hasil penelitian yang sudah selesai tapi belum dikirimkan ke jurnal ilmiah atau dengan kata lain ini adalah hasil-hasil penelitian yang diarsipkan mandiri oleh penelitinya di dalam sebuah preprint nah jadi ketika ada orang lain ya yang mengunggah hasil penelitiannya di preprint ini di server rinarchive ini maka saya sebagai pembaca bisa membaca beberapa hasil penelitian ini misalkan oke saya tertarik dengan hasil penelitian ini ya ya saya klik misalkan nah jadi ini adalah judulnya kemudian ini ada penulisnya nah ini dikirimkan ke sini ke server ini tanggal ini abstraknya seperti ini referensinya seperti ini dan jika saya ingin membaca nah saya tinggal klik dari pdf-nya saja oke jadi dengan preprint ini kita bisa mengetahui hasil penelitian awal ya dari orang-orang lain gitu jadi dari peneliti lain kita bisa mengetahui apa hasil penelitiannya dan tentu kalau kita biasanya kalau orang beranggapan ah kita kan bisa dicuri ya hasil atau ide penelitian kita ya atau bahkan dipelagiasi gitu jadi kalau sebagai pembaca saya membaca preprint ini maka saya akan berpikir seribu kali untuk melakukan duplikasi ide atau memplagiasi ini ya karena penulisnya sudah mengirimkan ke preprint ini di tanggal 31 Mei 2021 gitu jadi ini sebuah bukti awal bahwa penulis itu sudah melakukan pengakuan bahwa hasil riset dari saya itu seperti ini gitu maka sebagai pembaca saya tentu akan berpikir seribu kali untuk melakukan duplikasi nah alih-alih saya melakukan duplikasi tentu saya akan lebih tertarik untuk misalkan menghubungi penulisnya bertanya apa yang bisa saya kembangkan dari hasil riset ini misalkan atau meminta datanya atau bahkan mungkin bertanya apa yang bisa dikembangkan dari hasil penelitian ini di masa depan karena kan disini sudah ada nama penulisnya kan jadi saya bisa membaca oh ternyata seperti ini hasil penelitian mereka dan saya tidak akan mungkin melakukan pencurian ide mungkin mengembangkan iya nah mungkin dengan mengembangkan itu kan tentu saya harus bertanya kepada penulisnya ya dengan cara itu kita bisa membangun jejaring akademik kita bisa mengembangkan sains yang ada di bidang keilmuan kita dan seterusnya jadi dengan preprint ini saya bisa mendapatkan banyak hasil-hasil riset awal dari peneliti-peneliti lain yang ada di Indonesia bahkan di dunia jadi dari perspektif pembaca di sebuah preprint server saya bisa mengetahui hasil-hasil penelitian awal yang terbaru gitu ya jadi sebenarnya kalau kita ingin mencari topik-topik penelitian terbaru itu kita tinggal masuk saja ke beberapa preprint server yang ada di internet gitu ya ada yang di bidang psikologi, ada di bidang geologi, ada di bidang ilmu lainnya nah ketika kita masuk ke preprint server itu maka akan banyak sekali hasil-hasil penelitian terbaru ya yang dalam tentu petik mungkin belum dikirimkan ke jurnal imnya sehingga kita bisa menghubungi penulisnya dan bertanya bidang apa lagi yang bisa dikembangkan dari hasil penelitian ini gitu jadi silakan teman-teman kunjungi website Green Archive dan website dari preprint server lain untuk bisa mendapatkan hasil-hasil penelitian terbaru dan bisa berkomunikasi dengan penelitinya terkait dengan riset apa yang bisa dikembangkan dari hasil penelitian tersebut kemudian di sini di bagian Green Archive ini juga ada beberapa pengumuman yang menarik ya terkait dari tim Green Archive sendiri misalkan di sini ada yang menarik apakah memposting preprint itu berarti melakukan self-plagiarism atau plagiarisme sendiri gitu ya kemudian ada orang bertanya apakah pre-hasil dari artikel imnya yang di preprint itu kredibel atau bisa dipertanggungjawabkan jadi silakan teman-teman membaca di sini karena ini menarik juga untuk menambah kita menambah pengetahuan kita ya apa namanya terkait dengan preprint ini jadi tujuannya dengan preprint ini kita bisa apa namanya mempercepat ya akses dari hasil penelitian kita agar bisa dikomunikasikan dengan peneliti lain kemudian peneliti lain itu bisa apa namanya bisa mendapatkan dengan lebih cepat hasil penelitian kita sehingga science itu akan terus berkembang meskipun nanti akan kita taruh juga atau kita submitkan juga di sebuah artikel ilmiah nah seperti itu jadi mungkin teman-teman nanti tertarik untuk bisa melakukan penelitian kemudian mengunggah hasil penelitiannya lebih awal gitu di sebuah preprint server itu terserah teman-teman semua tapi dari pengalaman saya saya banyak mendapatkan saran dan feedback ya atau komentar gitu dari beberapa komunitas akademik terkait dengan hasil dari penelitian saya kemudian saya sempurnakan setelah itu baru dikirimkan ke sebuah jurnal ilmiah baik jadi demikian ya pengalaman saya ketika saya mengunggah hasil penelitian ke dalam sebuah preprint server jadi beberapa manfaat kita bisa dapatkan yang pertama adalah kita bisa mendiseminisikan ya mendiseminasikan hasil penelitian kita lebih awal kepada komunitas akademik atau dengan kata lain kita bisa melaporkan lah hasil penelitian kita ke komunitas akademik dengan lebih cepat kemudian manfaat yang kedua komunitas akademik itu bisa mendapatkan hasil penelitian kita lebih cepat juga sehingga mereka nanti bisa berpikir apa yang bisa dikembangkan dari penelitian kita kemudian yang ketiga kita bisa mendapatkan kritik saran dan masukan yang terkait dengan hasil penelitian awal kita kemudian dari sana kita bisa membangun jaring akademik berkenalan dengan orang lain terkait dengan bidang keilmuan kita sehingga kita bisa menambah rekan untuk penelitian misalkan yang terakhir tentu adalah menghindari publikasi ya ya sorry plagiasi jadi dengan kita lebih cepat melakukan pelaporan hasil penelitian ya dengan melakukan pengarsipan mandiri secara daring di sebuah preprint server maka tentu itu akan menjadi pengakuan awal bagi kita dan tentu orang-orang lain itu rasanya tidak akan mungkin lah untuk melakukan plagiasi atau menduplikasi karya kita secara 100% karena kita sudah memiliki bukti bahwa kita lah yang pertama kali melakukan apa namanya pengunggahan ya atau pengarsipan mandiri dari hasil penelitian tersebut jadi sebenarnya dengan kita melakukan pengunggahan sebuah hasil penelitian di preprint itu sebenarnya juga membantuk sebuah komunitas penelitian yang baik ya di Indonesia ini di samping juga kita bisa melaporkan hasil penelitian kita lebih cepat ke komunitas akademik jadi demikian video kali ini ya terkait dengan mengapa saya mengunggah hasil penelitian ke sebuah preprint server semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk berikan saran, kritik, komentar pendapat dan juga masukan ya di bagian komentar di kolom deskripsi juga nanti akan saya berikan beberapa materi yang terkait dengan preprint jadi semoga bermanfaat video kali ini terima kasih banyak telah menyaksikan video ini semoga kita semua dalam kondisi sehat ya dan kita akan jumpa lagi di video berikut ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati